Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Kelas 9 Kini Pelajaran SPK Setelah bab 1 Selesai kita bahas Dan kita pahami Maka sekarang kita melanjutkan Bab 2 Temanya adalah Menyanyikan lagu solo Dan Vokal group Seni musik ini Untuk kelas 3 Adalah membahas Penampilan vokal Solo atau tunggal Penyanyi Seorang diri Menyanyikan Anak-anak Di dalam ilmu Musik, seni musik Yang harus diperhatikan Adalah Unsur-unsur musik Jadi Musik yang kita Dengar selama ini Itu mempunyai unsur Satu Unsur melodi Jadi musik itu ada Harus ada unsur melodinya Apa itu melodi? Melodi Membedakan Tinggi rendahnya Tinggi rendahnya Suatu nada Naik turunnya Nada Do Re Mi Do Re Mi Mi Re Do Nah itu tinggi rendahnya Antara Do Dan Re Antara Re Dan Mi Do Mi Sol Itu Melodi Yang kedua Ritme Ritme adalah Gerak nada yang teratur Gerak nada yang teratur Karena adanya Ketukan-ketukan Ya Ada irama Irama itu ada yang Irama yang indah Akan lebih terasa Karena ada jalanan perbedaan Satuan bunyi Ya Ritme dapat dirasakan Kalau kita mendengarkan lagu Berulang-ulang Lagu apa saja Kalau kita sering dengar Diulang-ulang Maka akan terasa Ritme Atau iramanya Ada irama Melayu Irama Jazz Irama Country Ya Irama Langdut Itu namanya Jenis-jenis Irama Yang ketiga Birama Birama itu adalah Berkaitan dengan Ketukan Ya Ketukan Ketukan musik Ketukan Lagu Satu ruas Birama Ada birama Dua per empat Ada birama Tiga per empat Ada birama Empat per empat Seperti lagu Indonesia Tanah air Ku Itu birama Empat per empat Contoh birama Dua per empat Tujuh belas Tujuh belas Agustus Tahun Empat Lima Dan seterusnya Itulah hari Kemerdekaan Kita Biramanya Lagu Tujuh belas Agustus Dan Biramanya Lagu Indonesia Raya Itu berbeda Yang Indonesia Raya Empat per empat Yang Tujuh belas Agustus Itu Dua per empat Ada lagu Tiga per empat Biramanya Kemudian yang kita Tangga nada Tangga nada Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Itu ada tangga nada mayor Ada tangga nada minor Itu macam tangga nada Lalu warna suara Jadi frekuensi suara Itu berbeda Kemudian yang ke Yang ke enam Adalah wilayah nada Ada suara anak Suara Perempuan Suara laki-laki Nah itu berbeda-beda Itu namanya Wilayah nada Suara anak lebih tinggi Daripada suara Dewasa Suara perempuan Lebih rendah Daripada suara Suara laki-laki Lebih rendah Daripada suara Perempuan Itu Membahas Bakasan wilayah Nada Anak-anak Demikian Sekilas tentang Seni Menyanyi Solo Atau Vocal Group Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih